Jadi sebenarnya Torekot Sidiqiyah itu bukan didirikan oleh Bapak Kiai Muhammad Muhtar Muhti. Itulah Torekot secara garis besar demikian, sedangkan Sidiqiyah itu adalah nama silsilahnya. Sarat ini harus dipenuhi sebelum masuk Sidiqiyah. Saratnya ada delapan kesangkupan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini TV Bangsa punya episode podcast pertama. Sebelumnya sudah ada di Bangsa Online TV. Kali ini kita pindah ke TV Bangsa. Nah, narasumber podcast kali ini cukup istimewa. Yaitu Pak Al-Haladz Muhyiddin, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Sidiqiyah Pusat. Ngerti ini Pak? Ya, insya Allah. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang Sidiqiyah. Organisasi Sidiqiyah, Pondok Pesantren Sidiqiyah yang belakangan ini viral setelah pengepungan Pondok Pesantren sekaligus sempat dicabut izinnya ya Pak ya. Meskipun habis itu direvisi sama pemerintah, nggak jadi dicabut. Nah, saya ingin tahu Pak Al-Haladz, apa sih Sidiqiyah itu? Ini kan tahu rekod ya, tarekat. Nah, mungkin bisa dijelaskan, tarekat Sidiqiyah, sejarahnya, gimana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pemirsa dan juga Mas Revol. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dalam suasana yang cerah ini. Dengan didampingi kopi dan susu yang manis. Kopinya hitam, pahit. Susunya manis. Jadi, inilah kenyataan hidup kita. Ada kalanya baik, ada kalanya manis. Sesuai ini. Jadi, lengkap. Hitam manis seperti diri saya ini. Hitam manis. Baik menjawab pertanyaan tadi. Memang pada tanggal 7 Juli kemarin tahun 2002, memang terjadi proses pengepungan di lokasi pesantren. Itu memang hal yang kita sayangkan. Karena ini adalah tempat pesantren yang seharusnya kita hormati bersama. Mengenai apa yang diharapkan oleh pihak kepolisian, hal itu sebenarnya bisa didiskusikan bersama. Bagaimana cara terbaik sehingga tidak perlu ada sampai pengerahan personil aparat sedemikian besar. Terus, tadi juga Mas Revol menanyakan soal sempat terjadinya pencabutan izin pesantren. Bahwa sebenarnya pesantren kita Majemal Bakeren Sidiqia tempoh hari belum pernah dicabut oleh pihak kemenang izin operasionalnya. Kalau berita yang beredar di media sosial, memang benar. Ada berita yang beredar di media sosial, begitu juga pernyataan dari pihak pejabat kemenang. Memang ada rencana untuk mencabut izin operasional pesantren. Tapi itu hanya disampaikan secara lesang di media. Tapi secara resmi, surat keputusan pencabutan izin pesantren belum pernah kita terima. Jadi itu sebatas penyampaian lesang. Dan kami menganggap karena secara resmi, secara tertulis belum kita terima, kami anggap belum pernah dicabut. Sampai akhirnya kemudian keputusan itu direvisi, secara lesang juga bahwa rencana pencabutan itu dibatalkan. Kita mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut, bahwa pesantren sidikia ini sudah memberi manfaat yang luas kepada masyarakat, sehingga tidak sepatutnya untuk sampai terjadi pencabutan izin operasional. Demikian, Mas Rupo. Semenjak kasus itu, Pak Haladz, ini kan sidikia ini jadi perbincangan banyak orang. Bahkan diliput semua media nasional. Sebenarnya apa sih terekat sidikia itu, Pak Haladz? Proses berdirinya seperti apa dulu sampai sekarang besar dengan banyak pengikut? Oh gitu. Sudah diselaskan. Bahwa sidikia ini adalah sebuah ajaran torekot. Apa itu torekot? Mungkin saya jelaskan sedikit. Menurut kitab Al-Mufraudat Al-Fadhil Quran Bapu Huruf Tok alaman 312 diterangkan, At-Tori Pu As-Sabil. Torekot itu ialah jalan. Maksudnya apa? Bahwa terekot ialah jalan atau cara atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Sohabat Ali pernah bertanya kepada Rasulullah Saat itu Sohabat Ali bertanya kepada Rasulullah Ya Rasul, apakah jalan yang paling dekat menuju kepada Allah Ta'ala? Jawab Rasulullah Zikruwah Yaitu zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi Torekot itu ialah ajaran zikruwah Ajaran zikruwah Bagaimana yang dimaksud hal tersebut? Ini diterangkan di dalam surat Al-Mulk ayat 13 yang berbunyi Wa'asyiru kaulakum awi jaharubi atau jaharkanlah sirikanlah zikirmu atau jaharkanlah jelaskanlah zikirmu sesungguhnya Allah itu mendengar apa yang ada di dalam hati. Jadi sebenarnya Torekot itu adalah bagian dari ajaran Islam sebagaimana ada ajaran sholat, ajaran zakat, ada ajaran sobar, syukur, dan lain-lain. Dan Torekot merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Begitu juga sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin ayat 16 Wa'allahu istakomu ala torikoti la'askoinahumma'an wodako Dandaklah kamu istiqomah di dalam Torekot la'askoinahumma'an wodako maka pasti kamu akan dilimpai air yang segar menyegarkan. Jadi memang kita bertorekot itu diperintah oleh Allah Ta'ala sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an tadi. Jadi itulah Torekot secara garis besar demikian sedangkan sidikiyah itu adalah nama silsilahnya. Jadi Torekot itu nama ajarannya sidikiyah itu nama silsilahnya. Karena Torekot yang kita anut ini bersumber pelajarannya ini bersumber dari sohabat Abu Bakar Sidik Rodiyawo Anu maka ini disebut Torekot sidikiyah karena diambil dari nama gelar beliau sohabat Abu Bakar Sidik. Dari kata asidik itu kemudian dipakai menjadi nama sidikiyah. Kenapa? Karena silsilah Torekot ini mutasil sambung menyambung terus sampai kepada sohabat Abu Bakar Sidik. yang diajarkan ya soal Zikruwok secara garis besar. Zikirnya kan banyak Torekot di Indonesia. Kira-kira perbedaan dengan Torekot-torekot lain apa? oh gitu ya Sidikiyah sama Torekot lain memang jumlah oh gitu ya memang di Indonesia ini banyak Torekot yang kita kenal ya di Torekot di Indonesia ini ya jumlahnya berapa? kalau menurut buku Encyclopedia Islam ya jumlah Torekot yang ada di Indonesia ini ada sejumlah 44 Torekot ya kalau menurut Jadmi Jamiah Ali Torekot Mutabaro Indonesia itu jumlah Torekot di Indonesia ada 40 Torekot sedangkan kalau menurut Jadman Jamiah Ali Torekot Mutabaro Anahdia itu jumlah Torekot di Indonesia ada 45 Torekot mengenai inti ajaran Torekot semua Torekot inti ajarannya sama ya yaitu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sebagaimana tadi disebutkan Ayut Toriku Ilawo Iwikruwo jadi inti ajarannya ialah zikir ya bagaimana cara zikirnya sama seluruh Torekot itu pada dasarnya sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Mulut ayat 13 tadi jadi inti ajarannya pokok ajarannya seluruh Torekot itu sama ya sedangkan dari sisi furuk cabang-cabang pengamalannya ini yang mungkin ada sedikit perbedaan ya dan ini tidak ada apa ya tidak begitu menjadi hal yang yang signifikan dalam perbedaan suatu Torekot jadi kalau inti ajarannya sama hanya yang mungkin furuknya ya cabang-cabang pengamalannya ajarannya mungkin ada yang sedikit-sedikit agak berbeda dan itu bisa dimaklumi bersama ya karena tiap guru mursid itu punya wahyu punya ilam sendiri-sendiri yang perlu diajarkan kepada para murid-muridnya demikian untuk menjadi warga sidikia itu ada syarat-syaratnya atau bagaimana caranya pak oh gitu ada syaratnya untuk masuk menjadi murid sidikia oh namanya murid ya pak iya syarat ini harus dipenuhi sebelum masuk sidikia apa saja syaratnya ada delapan kesangkupan delapan kesangkupan yaitu satu sanggup bakti kepada Allah rokoknya pakai ini aja rokok kesehatan apa ini pak rokok rokok sehat sehat tentrem awak sehat hati tentrem disingkat sehat tentrem ya dari sidikia oh ini produknya produknya salah satu produknya ya produknya sehat tentrem salah satu produknya ini menyehatkan untuk mengobati untuk Indonesia untuk Indonesia raya lanjut ke syarat-syarat tadi pak ya bahwa jika seseorang ingin menjadi murid sidikia ada syarat yang harus dia sanggup satu sanggup bakti kepada Allah ta'ala dua sanggup bakti kepada Rasulullah tiga sanggup bakti kepada orang tua ibu bapak empat sanggup bakti kepada sesama manusia lima sanggup bakti kepada negara Indonesia enam sanggup cinta tanah air Indonesia tujuh sanggup mengamalkan toreko sidikia delapan sanggup menghargai waktu jadi ini delapan kesanggupan yang menjadi syarat seseorang bisa diterima menjadi murid sidikia jika dia tidak sanggup dengan delapan ini tidak perlu masuk sidikia jadi salah itu tadi sanggup bakti kepada Allah kepada Rasulullah kepada orang tua ibu bapak bakti kepada negara republik Indonesia sanggup cinta tanah air Indonesia sanggup mengamalkan toreko sidikia sanggup menghargai waktu saya pernah dengar Pak Alats sebelum sambil saya minum ya sebelum apa masuk atau menjadi murid sidikia itu diharuskan puasa 3 hari 4 hari gimana itu Pak memang sebelum kita seseorang itu masuk menjadi murid sidikia disamping harus sanggup dengan delapan kesanggupan tadi juga harus puasa dulu 4 hari puasa dulu 4 hari maksudnya apa kok kita perlu puasa dulu 4 hari karena yang mau diajarkan ini adalah kalimat toibah kalimat yang suci la ilah ilah la ilah ilah itu kalimatnya ada 4 la ilaha ilah ada 4 ada 4 kalimat la ilah ilah ini dipuasani disamping itu juga untuk membersihkan benih pohon toibah yang mau ditanam ke dalam jiwa seseorang itu maka jiwa seseorang itu dirinya harus dibersihkan dulu dari kotoran kotoran dibersihkan dengan cara puasa jadi puasa itu untuk membersihkan untuk menyiapkan diri kita dibersihkan dengan puasa karena diri kita ini juga anasirnya ada 4 wujud kita ini anasirnya unsurnya ada unsur tanah unsur air unsur udara unsur api maka ada 4 unsur ini maka kita bersihkan juga dengan puasa 4 hari jadi puasanya ini dalam rangka untuk mempersiapkan membersihkan diri kita yang mau ditanami kalimat yang suci jadi intinya puasa itu pembersihan jasmani dan rohani setelah berapa murid murid sedikia bisa seluruh indonesia kira-kira ada berapa murid sedikia ini sejumlah kurang lebih 5 juta orang seindonesia yang paling banyak di jawa timur provinsi di jombang otomatis karena pusatnya di jombang setelah di jombang jawa timur yang paling banyak lagi dimana provinsi jawa tengah jadi yang paling banyak memang di pulau jawa tetapi di seluruh provinsi seindonesia itu sudah sebaran murid-murid sedikia sudah ada dimana-mana di seluruh nusantara di seluruh provinsi yang ada di indonesia ada murid-murid sedikia bahkan di luar negeri juga ada murid-murid sedikia enggak hanya di indonesia saja nah gimana sih sejarah berdirinya sedikia itu dulu di jombang itu gimana saya pernah baca artikelnya pak dahlan itu berdirinya sekitar tahun 1940-an yang bener tahu gini sebelumnya saya koreksi sedikit bahwa mursid kami babak giyai muhammad mutarmukti sehmutaru al-mujadaba pimpinan torek kosedikia sang guru besar kami itu bukan mendirikan torek kod baru bukan bukan karena torekot sidikia ini sudah ada sejak sohabat abu bakar sidik seperti yang pak alat jelaskan nanti tapi sepeninggal sehtoi furabi yazid al-bustomi nama torek sidikia ini tenggelam tenggelam karena setelah itu namanya diganti dengan nama yang lain beberapa kali kemudian pada tahun 1959 Bapak Kiai Muhammad Mutarmukti itu mendapat amanat dari guru beliau untuk mengembalikan nama sidikia yang sudah terkubur ratusan tahun bentar saya potong dulu berarti tarekat sidikia ini kemunculan pertama kali bukan di Indonesia bukan bukan sudah ada sejak jaman swabat Abu Bakar Siti yang mengajarkan pertama torek sidikia dikembangkan sama dibesarkan lagi sama kemudian nama sidikia ini dimunculkan kembali yang sudah memfosil ratusan tahun itu dimunculkan kembali torek sidikia ini oleh Bapak Kiai Muhammad Mutarmukti pada tahun 1959 atas amanat dari guru beliau sehingga sidikia sejak saat itu diajarkan kepada halayak masyarakat luas dan semakin lama semakin berkembang hingga saat ini itu saya juga baca di artikelnya Pak Dahlan katanya Yaimuhtar itu dapat apa ya diminta gurunya Syekh siapa Pak Syekh Syekh Jamali Syekh Jamali itu untuk untuk mengembalikan nama sidikia lagi itu tahun kalau berarti Yaimuhtar mengembalikan nama sidikia itu sejak tahun 1959 1959 di Jombang di Peloso Saya kemarin itu sempat di ujung pangkah itu juga liputan salah satu programnya organisasi sidikia itu namanya dari organisasi Dibra di Desa Karangrejo itu ada program layak rumah layak huni rumah syukur layak huni sebenarnya ada programnya apa saja kalau sidikia itu selain ibu kalau teman-teman belum melihat liputan dari TV bangsa bisa dilihat di atas ini ini kemarin kita habis liputan rumah syukur jadi sidikia itu membangunkan rumah layak huni untuk fakir miskin ini bisa dilihat di sini videonya silakan Pak Alex untuk yang program-program sidikia yang rumah layak huni mungkin ada program lain di bidang sosial saya dengar banyak sekali program-program sosial dari sidikia ini bahwa apa yang diajarkan di tore ko sidikia itu ialah secara garis besar ialah yang diajarkan ialah tentang bagaimana kita ini muncul kesadaran untuk soal keimanan dan kemanusiaan jadi manunggalnya keimanan dan kemanusiaan inilah yang diajarkan di tore kot sidikia jadi tidak hanya soal spiritual saja tapi juga sosial tidak hanya sosial saja tapi spiritual tidak hanya bagaimana kita baik hubungan kepada Allah saja tapi juga bagaimana harus dalam kehidupan ini kita bisa bermanfaat kepada masyarakat kemanfaatan yang luas jadi manunggalnya keimanan dan kemanusiaan inilah yang diajarkan di torekot sidikia tidak melulung wiritan ya wiritan ya juga sosial manfaat kepada sesama program-program sidikia sangatlah banyak mengenai program yang sehubungan dengan kemanusiaan antara lain seperti yang disampaikan mas revol tadi ialah program dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia setiap menjelang tanggal 17 Agustus seluruh murid-murid sidikia di berbagai daerah di semua kabupaten di seluruh Indonesia itu secara serentak membangun rumah syukur kemerdekaan Indonesia dalam rangka untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan bagi kalangan masyarakat yang tidak mampu yang belum mempunyai rumah itu dibangunkan rumah dananya secara swadaya dari murid-murid sidikia dikoordinir melalui organisasi-organisasi yang ada melalui organisasi libra dan yang dibantu itu lintas golongan bahkan lintas agama bukan yang khusus murid sidikia bukan apapun muslim juga bukan kalaupun agamanya Hindu kalau memang dia tidak mampu ya dibangunkan rumah seperti yang terjadi di Bali membangunkan rumah untuk umat yang beragama Hindu beragama Nasroni jadi tidak hanya khusus umat Islam rumah layak huni berarti juga sampai Bali juga seluruh Indonesia seluruh Indonesia hingga sekarang sudah 1600 unit rumah yang dibangun dan pembangunan ini bukan sifatnya renovasi hanya di rehab gitu aja bukan tapi dibangun sejak awal sejak fondasi dari nol bangunan permanen bangunan bagus dananya dari mana ya urunan swadaya dari murid-murid sidikia dari kesadaran murid-murid sidikia untuk apa karena ada di kalangan masyarakat yang belum merdeka secara ekonomi maka dalam rangka mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia mereka kita bantu untuk memerdekakan mereka gitu jadi bentuk syukur kita dalam rangka kemerdekaan bangsa Indonesia bukan dengan lomba-lomba foya-foya bukan tapi dengan hal kemanfaatan kepada masyarakat luas itu satu program ya setiap menjelang kemerdekaan tanggal kemerdekaan 17 Agustus kemudian setiap mensyukuri nikmat Sumpah Pemuda itu tiap menjelang bulan Oktober karena Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober juga murid-murid Sidi Gia yang dikoordinir oleh organisasi pemuda Sidi Gia juga membangun rumah untuk kalangan yang tidak mampu rumah pintar Sidi Gia semuanya serba elektrik buka keran air tidak perlu diputer pakai sensor buka pintu pakai sensor rumah pintar Sidi Gia itu setiap menjelang Sumpah Pemuda tiap tahun berarti kalau yang rumah pintar ini rumahnya sudah ada bangun dari nol dari tanah belum ada apa-apanya dari fondasi itu menarik rumah pintar itu yang pernah dibangun dimana mungkin kita nanti bisa kesana di Jombang ada di Lamongan ada di Buban ada dan beberapa banyak daerah lain program lagi di Sidi Gia program kemanusiaan setiap mensyukuri peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam setiap bulan maulud kita dalam rangah mensyukuri hari kelahiran Nabi Muhammad seluruh murid Sidi Gia secara serentak dalam waktu yang sama mengadakan santunan nasional santunan nasional serentak se-Indonesia nilainya luar biasa miliaran rupiah dan ini sudah dilaksanakan mulai sejak tahun 2001 sampai sekarang seluruh kabupaten se-Indonesia mengadakan kegiatan santunan nasional mencantuni fakir miskin yang tidak mampu apapun golongannya apapun agamanya selain rumah layak huni rumah pintar santunan mungkin ada lagi program-program sosial dari Sidi Gia Pak Alad setiap terjadi bencana alam di Indonesia apakah dulu tsunami di Aceh gempa di Jogja banjir bandang di Situ Bono kemudian di Palu bencana alam di Lombok gempa Lombok kita ikut andil turun membantu para korban bencana ya di Jogja banyak rumah hancur karena gempa Sidi Gia bangun rumah puluhan rumah di Jogja yang dikoordinir oleh di Bra di Lombok kita kesana sewa pesawat berangkat kesana menyantuni para korban bencana kan itu tadi Pak Halad nyebut rumah layak huni sama mungkin santunan itu tadi yang sampai miliaran rupiah itu pembiayaannya juga dari swadaya warga Sidi Gia swadaya urunan sedikit demi sedikit dari seluruh warga Sidi Gia tidak ada bantuan dari pihak manapun instansi manapun tidak ada murni dari sodako murid-murid Sidi Gia bukan berarti murid-murid Sidi Gia kaya-kaya secara materi secara ekonomi sama dengan pada umumnya pas-pasan cuma kaya kesadaran kesadarannya tinggi karena salah satunya itu tadi ya Pak apa bermanfaat bagi sesama itu tadi jadi yang diajarkan di Sidi Gia itu harus menjadi manusia yang manfaat kepada sesama itulah buahnya ibadah kita getuh ibadah rajin ibadah tapi kita tidak peduli kepada sesama maka ibadah itu tidak ada buahnya makanya yang diajarkan di Sidi Gia ialah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan dua ini gak boleh dipisah bicara soal organisasi Pak Aladz tapi Pak Aladz nyebut rumah layak uni yang dibangun oleh Dibra apa sih Dibra itu organisasi di lingkungan Sidi Gia apa Dibra itu mungkin ada struktur organisasi lain selain Dibra jadi gini sejak awal Sidi Gia diajarkan oleh Al-Muqarum Bapak Giai Muhammad Muhtar Muhti semakin lama murid semakin berkembang jumlahnya banyak maka karena semakin banyak murid bertambah semakin berkembang Sidi Gia maka untuk mengkoordinir kegiatan kegiatan bagi murid-murid Sidi Gia maka dibentuklah oleh Mursi Toreko Sidi Gia beberapa organisasi di Sidi Gia jadi ada banyak organisasi di Sidi Gia pertama pada tanggal 15 Januari tahun 1973 didirikanlah Yayasan Pendidikan Sidi Gia Yayasan Pendidikan Sidi Gia ini adalah untuk mewadai kegiatan kegiatan murid-murid Sidi Gia di berbagai daerah kegiatan-kegiatan pelajaran yang ada di Toreko Sidi Gia Yayasan ini didirikan pada tanggal 15 Januari tahun 1973 ya kemudian pada tahun 1974 1974 tepatnya tanggal 2 Mei didirikanlah pesantren Majemal Bahrein Sidi Gia kemudian jarak beberapa tahun yaitu pada bulan Rojab tahun 1981 beliau Musitore Khusdia mendirikan Jamiah Khusaran Putri ini adalah organisasi yang mewadai kegiatan ibu-ibu Sidi Gia kalangan wanita kalangan perempuan di lingkungan warga Sidi Gia organisasi ini didirikan tahun 1981 kemudian pada bulan November tahun 1985 tepatnya tanggal 12 Ropiul Awal tahun 1406 Hijriah didirikanlah pendidikan formal yaitu yang bernama Tarbiya Gifdul Hulam Walbanat ini mendirikan sekolahan dengan kata lain pendidikan formal kemudian tahun 2001 beliau Mursid mendirikan organisasi Sidi Gia atau disingkat Orsid organisasi Sidi Gia ini adalah organisasi yang untuk memayungi seluruh seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di semua lingkungan Sidi Gia kemudian di tahun yang sama yaitu tahun 2001 juga didirikanlah organisasi Dilalul Mustad Afin atau yang sekarang disebut Dilal Berkat Rohmat Allah atau disingkat Libra ini organisasi yang bersifat sosial yang misi utamanya ialah bagaimana agar misi kemanusiaan membantu kepada masyarakat yang kurang mampu itu adalah tugas utama dari Libra intinya bergerak di bidang sosial di bidang bergerak sosial dan kemanusiaan seperti contohnya tadi pembangunan rumah syukur kemudian di tahun yang sama 2001 itu juga didirikan lagi organisasi pemuda Sidi Gia atau disingkat Opsid ini adalah organisasi para pemuda pemuda Sidi Gia jadi banyak organisasi dinungguan Sidi Gia kemudian juga didirikan organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan ini adalah organisasi lintas umat beragama jadi organisasi ini lintas umat beragama jadi ada yang dari muslim dari katolik dari protestan kongwucu buddha hindu dan lain-lain diwadai dalam organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia dengan semangat cinta tanah air diikat dengan cinta tanah air tadi yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan jadi Sidi Gia pun toleransinya sangat tinggi terhadap umat agama lain sampai-sampai Sidi Gia memprakarsai berdirinya organisasi persaudaraan cinta tanah air tadi ini tadi saya berarti saya simpulkan banyak sekali organisasinya dan bergerak di berbagai bidang ada pendidikan sosial nah saya belum dengar organisasi yang bergerak di bidang kesehatan ada gak Pak Alac ada ada dari Sidi Gia jadi kalau yang bergerak di bidang kesehatan itu bukan organisasi otonom sendiri tapi ini adalah unit unit tugas atau unit usaha yang ada di lingkungan organisasi yang ada di Sidi Gia contohnya seperti rumah sehat tenterm kemudian ini bergerak di bidang kesehatan kemudian rumah sakit asifah ada rumah sakit bergerak di bidang kesehatan jadi yang di Sidi Gia ini programnya banyak hal banyak sektor yang kita terjunik secara bersama-sama yang semua atas petunjuk arahan pimpinan dari Musjid Torekosti ini Pak Halat saya kembali ke sejarah berdirinya Sidi Gia setelah ramai Sidi Gia ini belakangan muncul isu-isu isu-isu terutama di media sosial yang pertama mungkin yang perlu Pak Halat klarifikasi kepada teman-teman atau pemirsa biar biar tahu sebenarnya benar apa enggak informasi ini salah satunya ini tentang Kiai Muhtar Kiai Muhtar ini apa tadi Pak Halat bilang mengembalikan nama Sidi Gia nah sebelum mengembalikan nama Sidi Gia ini katanya Kiai Muhtar mendapat wahyu eh bukan wahyu ya dapat amanat dari guru beliau untuk mengembalikan nama Sidi Gia ini kan yang berkembang di media sosial katanya Kiai Muhtar dapat ilham ilham ruhi berarti yang benar mendapat amanat dari guru beliau untuk mengembalikan nama Sidi Gia karena gini boleh saya cerita soal sejarah singkat bahwa Sidi Gia ini bukan Torekot baru seperti yang saya sampaikan tadi bukan didirikan oleh Bapak Kiai Muhammad Muhtar Muhti tapi Torekot Sidi Gia ini adalah yang mengajarkan pertama kali ialah Sohabat Abu Bakar Sidi Gia diajar oleh Rasulullah jadi gini ilmu yang diterima Rasulullah ini gak apa-apa agak manusia ilmu yang diterima Rasulullah itu ada tiga secara garis besar satu ilmu yang harus disampaikan pada seluruh manusia baik diminta maupun tidak diminta inilah ilmu yang di dalam di dalam hatis Nabi disebut beli wu'ani walau'aya sampaikanlah apa yang dari aku walaupun hanya satu ayat jadi semua ilmu yang ini harus disampaikan kepada manusia kepada semuanya seperti bagaimana soal sholat soal zakat soal puasa ini harus disampaikan kepada manusia kemudian yang kedua ialah ilmu yang diterima Rasulullah dari Allah yang hanya diberikan kepada umat hanya jika diminta kalau tidak diminta tidak boleh diberikan ini karena apa ini ilmu batin yang kedua ini dan inilah yang kita kenal dengan ajaran Torebo jadi harus diajarkan langsung begitu juga Rasulullah mengajarkan kepada para sohabat itu ada dengan dua cara satu dengan mengajarkannya itu istilahnya itu membeat Rasulullah membeat para sohabat mengajarkan Torekot kepada para sohabat itu ada yang secara furoda ada yang secara kolektif yang secara furoda Rasulullah membeat kepada sohabat itu yang diberikan kepada sohabat Abu Bakar Sidik dan sohabat Ali Karomawaw Wajah kemudian yang kedua Rasulullah mengajarkan kepada para sohabat secara kolektif orang banyak kemudian ilmu yang diterima ilmu batin tadi yang diterima oleh sohabat Abu Bakar Sidik kemudian diajarkan kepada sohabat yang lain inilah yang disebut kemudian turun 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 ilmunya itu dan inilah yang disebut Torekot Sidikiyah ini disebutkan juga di kitab Barzanji boleh saya bukakan ya silahkan bahwa ini otentik gitu nah ini ini kelihatan apa enggak ini kelihatan di di kitab Barzanji Nasron Atir ke 12 ya alaman 59 ya diterangkan ya gini ya mungkin wa'awaluman ama nabihi minar rijali abu bakrin sohibul hori wasidikiyah ini sudah jelas disebutkan wasidikiyah inilah ajaran Torekot Sidikiyah yang diajarkan oleh sohabat Abu Bakar Sidik wasidikiyah ya artinya wa'awaluman ama nabihi dan orang yang pertama iman bihi kepada Rasulullah minar rijali dari kalangan laki-laki ialah Abu Bakrin sohabat Abu Bakar sohibul wori yang memiliki goasur wasidikiyah dan yang memiliki Torekot Sidikiyah ini di dalam kitab Barjanji Nasron Atir ke-12 ya jadi sebenarnya Torekot Sidikiyah itu bukan didirikan oleh Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti tetapi oleh sohabat Abu Bakar Sidik gak beberapa tahun setelahnya kemudian nama Torekot Sidikiyah berganti nama dengan diganti dengan nama yang lain sehingga terkubur ya mana buktinya ya ini di dalam kitab Tanwirul Kulub itu eh